bismillahirrahmanirrahim allahumma salli'ala muhammadu'alimu'umadu'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di serial membaca bersama buku Minha Juttalibin karya Imam An-Mawawi pada episode kali ini kita akan membaca bersama bagian permulaan dari kitab ut-Taharah kitab tentang Taharah alallahu ta'ala wa anzalna minasamai ma'an tahura alallahu ta'ala Allah ta'ala berfirman wa anzalna dan telah kami turunkan minasamai dari langit ma'an tahura air yang seti yushtaratu lirafi'l hadati wal najasi yushtaratu disyaratkan lirafi'i untuk makad al-hadas hadas wa anna jasi dan najis ma'un mutlakun air yang mutlak wahuwa dan dia adalah ma'yaka'u alaihi summa'in bila qaidin apa-apa yang berlaku atasnya nama air tanpa tambahan tanpa batasan maka yang berubah dengan campuran atasnya dengan tambahan atasnya kaza'u faronin seperti safron takhayyuran yamna'u itlaka smimain takhayyuran perubahan yamna'u yang mencegah atau membuat tidak bisa itlaka ismimain itlaka mutlaknya ismimain nama air khayyurutahurin ya tidak mensucikan walayadurrutahhayyurun dan tidak apa-apa perubahan yang layamna'ul ismah tidak mencegah nama tersebut walamutahhayyurun bimuktin watinin watuhlabin dan tidak juga ada perubahan perubahan dengan lumpur atau tidak pernah ya dengan panah atau dengan lumpur ya tapi ini tetanglah lihat atau lumpur ya dengan tanah atau lumpur atau tuhlabin lumut dan apa yang ada di wadahnya di tempat iamnya dan tempat makhlisnya dan seperti itu juga yang berubah dengan yang bersebelahan atau yang tidak bercampur ka'udin seperti kayu waduhnin dan minyak lemak seperti kayu atau lemak awabiturabin atau dengan tanah yang jatuh seperti di dalam atau dengan tanah yang jatuh di dalam pendapat yang abhar dan tidak disukai atau makruh al-musyammaz musyammaz dari syamsun artinya al-musyammaz itu yang terkenasir matahari sampai jadi panas dipanaskan matahari wal-musta'amalu fi fardut toharoti dan yang telah digunakan untuk fardut toharo di lawan ufliha dikatakan dan yang sunahnya juga huayru tohurin filo jadidi tidak mensucikan dalam pendapat atau dalam perkataan yang baru al-jadid tapi yang baru jadi disini tidak tidak mensucikan menurut yang baru fa'in jumia'a ul-latai ini maka apabila dikumpulkan terkumpul dua kullah ul-latai ini dua kullah fatahurun fil asahi maka suci mensucikan maka suci dalam pendapat yang asah wal-latan jusu ull-latal ma'i binula qati najisin dan tidak menjadi najis dua ull-lah air dengan bertemu dengan yang najis fa'in ghayarahu fanajisun dan apabila dia merubahnya maka dia jadi najis maka dia najis fa'in zala tahoy yuruhu binafsihi au bimain tohu roh maka dan apabila hilang perubahannya dengan sendirinya binafsihi dengan sendirinya atau dengan air dia suci au bimiskin waza'u faronin atau dengan misik atau safron pala maka tidak wakatha turabun wajissun dan seperti itu juga tanah atau batu kapur fil abhar dalam pendapat yang abhar wadunahumah yan yusul bimula qati dan selain itu maka menjadi najis dengan bertemu fa'in balahuhumah bimain wala tahayyura dan apabila mencapai keduanya maksudnya disini kedua kulah tersebut maka apabila mencapai kedua kulah tersebut dengan air dan tidak berubah maka dia suci walau ku sirabi ira ditahurin falam ya belum humah lam ya tohur dan apabila ditambah banyak dengan mau mensucikan tapi tidak mencapai dua kulah tersebut maka dia tidak suci wakila tahirun latohurun dan dikatakan suci tidak mensucikan dan dikecualikan bangtai yang tidak punya darah yang mengalir tidak ada darah baginya yang mengalir maka tidak najis benda cair dia tidak menajiskan benda cair menurut pendapat yang masyur dan seperti itu juga dalam perkataan najis yang tidak mencapainya penglihatan maksudnya najis yang tidak terlihat aku berkata maksudnya disini Imam An-Nawawi berkata perkataan itu yang abhar dan Allah yang paling mengetahui dan yang mengalir itu seperti yang dan dalam perkataan yang lampau layan jusu tidak menjidak najis bila takhoyyurin tanpa perubahan wa al-kullah tani dan dua kullah itu konsumiyati ratlin bagdadi konsumiyati 500 ratlin bagdadi ratl bagdadi takriban kira-kira fil asuhi dalam pernyataan yang asuh dan perubahan yang berpengaruh pada suci atau najis yaitu to'amun rasa atau warna atau aroma bau walawis tabaha dan apabila ragu antara ma'un tahirun binagisin air yang suci dengan yang najis ijtahada watataharo bimavonna toharotahu berisipihad dan bersuci dengan apa yang disangka atau kira-kira suci kira-kira disangka kesuciannya waqillah in padara ala tahirun biya penginin fala dan dikatakan apabila mampu untuk memperoleh ala tahirun dengan yang ala atas yang suci biya penginin dengan diapin fala maka tidak maksudnya tidak berjihat dengan tapi dan orang yang buddha seperti orang yang melihat dalam pendapat yang amhar atau air dan atau air dan kencing disini ini masih bahasnya tadi kalau ragu antara air dan kencing tidak beristihan menurut yang sahih bahkan enggak aja mereka itu bercampur kemudian bertayammut aw wama uwardin atau kalau ragu dengan air mawar ya tawad do'u bikulin marrotan berhulu dengan setiap salah satunya itu satu kali wakila lahul ujtihad dan digatakan boleh juga baginya untuk berijtihad dan apabila ia telah mengerjakan dengan apa yang ia sangka maka buang dia buang yang satunya dan apabila ia meninggalkannya maksudnya tidak membuang ini dan vonnya sangkaannya itu berubah dia tidak mengerjakan yang kedua menurut mas tetapi dia bertayammut tanpa perlu mengulang dalam pendapatian asah walau akhbar abitan jisihi makabul riwayati wabayyana sabab dan kalau sebuah riwayat yang dapat diterima mengabari tentang majisnya dan menjelaskan sebabnya awkan afatih yang mengafikan atau ada seorang fakih yang mengerti yang tamadahu maka dia berpegang padanya dan dihalalkan menggunakan setiap wadah yang suci kecuali emas dan jerak maka diharamkan maka haram menggunakan dan seperti itu watnafisu kaya kutin fil av hari dan batu mulia seperti yakut dalam pendapat yang alhar dan apa yang ditempel atau disambung dengan emas atau perak dengan sambungan atau tempelan yang jumlah yang besar untuk perhiasan haram atau kalau kecil atau yang kecil atau kecil dengan ukuran yang sesuai kebutuhan atau dengan tujuan kebutuhan maka tidak haram atau yang kecil untuk perhiasan atau besar untuk kebutuhan boleh dalam mendapat yang aswah dan sambungan wadah untuk menggunakan seperti yang lainnya dalam pendapat yang aswah aku berkata maksudnya disini Imam An-Nawawi berkata Al-Madhabu Tahrimu Rabbatir Zahabi Mutlaqan Wallahu A'lamu dalam mazhab penawainya Al-Madhabu Tahrimu pengharaman emas pengharaman sambungan emas secara mutlak dan Allah yang paling mengetahui sekian dulu episode ini isinya bagian permulaan dari kitab Akhtoharah dari buku Minha Juttalibin karya Imam An-Nawawi apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penjelasan ini mohon untuk menuliskannya di kolom komentar supaya saya dan teman-teman yang lain bisa mengetahuinya wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati